Welcome to Belehem Bible Talks, sahapan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Belehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita sekali lagi mengucap syukur kepada Allah karena penyertaan Allah yang begitu luar biasa yang terus memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Untuk mengawali setiap aktivitas kita pada pagi ini, mari sama-sama kita belajar dari kitab Masmur yang terambil dalam Masmur pasal 141 ayat 3-4. Demikianlah firman Tuhan. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjegahlah pada pintu bibirku. Jangan contohkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sering dijebak oleh pemikiran kita sendiri yang merupakan godaan dari sang iblis untuk membuat kita jatuh di dalam dosa. Misalnya, ketika kita melihat ada orang yang sukses daripada kita, kita tergoda untuk menjatuhkannya. Atau ketika kita melihat ada uang jatuh di tanah, kita tergoda untuk mengambilnya. Atau mungkin, ketika kita melihat ada seorang wanita cantik atau pria ganteng yang melebihi pasangan hidup kita, kita tergoda untuk memiliki dia. Banyak sekali godaan-godaan yang ada di dalam pikiran kita yang selalu ingin membuat kita jatuh di dalam dosa. Sama seperti Daud, ketika seluruh anggotanya sedang berperang dan Daud sendirian di sana, ia sedang berjalan-jalan dan melihat ada seorang perempuan sedang mandi. Lalu godaan itu datang kepada Daud, sehingga Daud tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Namun pada akhirnya, Daud bertobat, sekalipun ia menanggung segala konsekuensi atas dosanya. Kemudian di dalam masmur ini, Daud berdoa agar ia dijauhkan dari cobaan-cobaan, khususnya godaan yang akan membuat dia melakukan kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, godaan itu terus mengganggu kita untuk melakukan dosa. Dan godaan itu harus kita lawan melalui persekutuan yang intim dengan Kristus. Karena persekutuan yang erat dengan Kristus memampukan kita untuk menahan, sekaligus melawan setiap godaan setan yang membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Oleh sebab itu, mari kita bangunkan lagi hubungan kita kepada Kristus, melalui puji-pujian, doa, rendungan Alkitab, dan melakukannya dalam kehidupan kita, supaya kita peka terhadap karya roh kudus yang mempunyai kita untuk kita tidak jatuh di dalam dosa. Dengan demikian, kita terus dibaharui untuk semakin serupa dengan Kristus. Demikian untuk rendungan firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini, Tuhan Yesus membakati. Dan mari kita bersatu dengan doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur melalui rendungan ini, kami belajar untuk kami bisa melawan godaan kami ketika kami terus bersyukur kepada Engkau. Belakarnya Engkau yang memelihara kehidupan kami, Engkau yang memperhati kami untuk semakin tertuju kepada Engkau, sehingga ketika godaan setan itu ada di dalam pikiran kami, kami bisa menahannya, kami bisa menolak semuanya itu, dan kami bisa melihat karyamu, kasihmu yang begitu baik dengan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami silakan kehidupan kami pada hari ini, Demikianlah Bible Talks hari ini, Tuhan Yesus memberkati.